bose wifi sumber dari indihome masuk ke mikrotik ya seri RB berapa nih lupa saya 4591 4591 kemudian beberapa masuk ke access point pakai suit ya yang satu masuk ke HTB ini kurang lebih sekitar 600 meter ya terpotong ke salah satu rumah warga jadi sekitar 300 meter ya tiga seling kita lihat nanti ke atas karena kondisi lapangan banyak pohon jadi menggunakan fiber optik single core ya tiga seling ini ah ya untuk transmit satu ISP yang ISP satunya untuk petangga sebelah ini tanpa melalui mikrotik di bawah ya kabel naik ke loteng udah lama pasangnya sekitar hampir satu bulan lebih tubuh kemudian sekitar dulu kita 600 meter ya ke atas kemudian ada salah satu client di tengah-tengah ini kita potong kita beri hbt htb tx-rx karena disini susah sinyal ya lokasi jauh dari BTS ini dikelilingi gunung-gunung jadi di belakang gunung ini memang banyak penghuninya ya beberapa warga sampai belakang sana banyak bisa dibilang blank support beberapa provider seluler ada cuman aksesnya susah ya walaupun data bisa nangkep barji tapi datanya susah karena mungkin banyak pepohonan terus banyaknya pengguna juga jadi kita kasih akses internet ya untuk beberapa warga yang ingin terhubung ke akses ini kita cek nanti di bagian atas untuk pengguna wireless ke salah satu puncak sana itu ada ada repeater ya repeater 2,4 menggunakan mainbox 2,4 untuk klien juga sama di sebelah belakang gunung ini ya yang sementara ini belum terjangkau oleh kabel akses wireless kenapa masih menggunakan 2,4 tempat karena banyak pepohonan ya susah cari tempat yang lost kalau 5,8 harus lost Masih cukup menantangnya di beberapa tiang lampu hai 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 HTB bagian RX dari bawah ya ini kurang lebih enam ratusan meter Hai kemudian ini ke rumah atas lagi masuk ke suite up ya output ini masuk ke router ke rumah sini kondisi tempat penuh bukit sedikit sulit untuk jaringan seluler atau untuk wireless ya tempat-tempat tertentu ya nggak bisa lost semuanya banyak pepohonan kemudian ini nanti kita menyambung sudah di olor ya Hai satu ke bagian atas hai 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 setelah Hai jauhli proyek balik ini ada dua fiber nah itu 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 ekstrim jalannya ya yang satu ke warga CP yang satu ke SD nanti ini baru rencana pemasangan kemudian kita sambung kebelah redah di olor sama saya kita persiapkan untuk alat tempurnya ini ada optical power meter kemudian untuk alat pemotong fibernya ya fiber cleaver bisa tulisannya habis ini pengkupas kulit beber ini harusnya alkohol ini cuman sanitizer jangan lupa pakai tisu kalau enggak ya gombal apa itu kita kupas dulu tapi sampai narketok kutangan ini wiket rada-ada gitu baik saja kita nikah ya narsis dan yo aku pas dulu potong bagian gajahnya misinya kecil sekali ya ini oke pak ini masih ada kulitnya kita kupas lagi kita kira-kira segini saja yang kita siapkan masukkan dulu konektor untuk face konektor ini ada dua jenis ya ini biasanya dipakai telekom sama ini beda bagian capitnya capit seperti buaya lebih mudah digunakan versi seperti ini ini harus saya pegang ke pasang tutup tutup untuk membersihkan sisa kepasan ya oke kita potong endurgeon kira-kira kira-kira kurang lebih kalau jenis konektor seperti ini ya batasnya saya menggunakan secara kira-kira sudah terpotong sudah terpotong sampai mentok kurang kurang panjang bisa potong masih ada sisa terusun sudah mentok ya bersihkan lagi sudah dirasa cukup mentok kita bisa kunci dulu atau kita tutup kunci saja kira-kira sudah cukup kuat pasang ini ada tiga seling dicukup kaku biasanya seraput ini ada baja kalam kiri terdapat baja karena belum terhubung di bagian ujung jadi kita tes nanti pasang limet pasang 1,3 juta 1,3 juta untuk fiber untuk fiber belum nyala karena ujung belum terhubung masuk ke suite masuk ke suite kita sambung bagian ujung kemudian kita tes untuk redamannya dari atas masuk ke suite ini menggunakan kabel UTP atau LAN karena dekat tidak menggunakan fiber ke klien ini akan DP link ini dekat rumah kabel LAN atau UTP semua kabel melalui tiang tiang pohon ini karena gajah tanong sudah terbentang lho maling mas ini XXT apa ini XXT barang ini XXT ini apa ini oh ini punya orang yang lain masih mode wireless pakai lhg ini ganti fiber ditikung intinya karena tukang kebunnya tidak ada ini ninja masih kita sambung dulu untuk konektor nya kita sobek dulu kek terus di kita kena karena tisunya habis sih hilang kayak baju aja panggungan yang bersih konektornya itu masih konektornya ini mas yang mendeleh yang ini mas yang aku nengah sih sampai buka Neng, iku na Ninja eh Inja Untuk dibuka Waalaikumsalam Pak Janu ini langsung berenggak ya Berenggak pak Apa itu apa ya Apa Apa ini Ini kan Pasang bayi Ini Ini kukangnya Dukungnya Klamatnya Biasanya Mas Fadil Bukan itu Apa 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 itu Hmm Atau père ket Geraus Baik Tangan Si Apa Apa Harus Apa geographic Tentang B Apa Tentang Sel Oh Ah デ Is tes menggunakan optical power meter ya makan lambda 1550 eh ero ini dapat min 0 4db ya dengan jarak kurang lebih kurang meter 300 meter lumayan ya mendapatkan nol-nol 4 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagus kita tes menggunakan htp mati rip lan sama hai 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 internet akses hai 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 korai tri patang di garamnya jadi ini memang bikinnya sekarang Pak ya, karena ini oke banget karena lalu gaya nih gayaan tadi guru, gayaan tadi sudah masuk full, iya jadi apa ini? sekarang ini 2017 sekarang ini 2017 jadi, sudah tinggal sih tak sepi test tak sepi test dapet ping berapa pingnya 7 cukup bagus ya kurang ke limit ternyata ternyata belum di limit tadi ya abotnya cukup besar harangah puluh di diri